Siapa bilang tikun itu biasa saja Siapa bilang tikun itu tak berbahaya Kenapa penting kalau kita bicara tentang game effects atau UDD Kenapa penting kita berbicara tentang aktivitas fisik atau olahraga Karena memang berdasarkan penelitian Dan peran olahraga atau peran aktivitas fisik ini Sebesar 30% untuk mengurangi risiko terkena demensia Nah khususnya untuk orang-orang yang berada di posisi caregiver Bukan hanya untuk mengurangi risiko ini Tapi juga untuk mempertahankan well-being mereka Atau bagaimana mereka masih dapat memperhatikan kesehatan mereka Dan menjaga kesehatan mereka sambil merawat orang lain Karena mereka posisinya sebagai caregiver Sedangkan kalau untuk orang-orang yang sudah mengalami demensia Kenapa olahraga atau aktivitas fisik ini jadi penting Karena untuk mencegah progres Bukan mencegah Tapi untuk mempertambat progresivitas Atau mempertahankan kondisi atau fungionalitas tubuh saat ini semampunya Jadi perbedaan olahraga yang kita lakukan Untuk orang dengan demensia atau pada caregiver Itu secara umum adalah olahraga yang lebih banyak menggabungkan koordinasi Di masing-masing gerakannya Jadi bukan hanya kita bicara tentang ketahanan jantung atau paru Bukan hanya kita bicara tentang kekuatan otak Tetapi kita juga melalui koordinasi dan juga keseimbangan Kenapa ini penting? Karena kalau kita bicara soal ODD atau kita bicara soal caregiver Mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami peningkatan resiko Atau bahkan sudah mengalami demensia Sehingga untuk mempertahankan fungsi otak atau paling tidak Untuk memudahkan mereka untuk memakukan aktivitasan hari-hari Dibutuhkan gerakan-gerakan yang juga ada koordinasinya Jadi ini melewati garis tengah tubuh Kemudian juga melibatkan gerakan-gerakan yang sedikit lebih rumit Jadi bukan hanya satu gerakan Tapi misalkan dua gerakan dilakukan langsung bersamaan pada satu kali Itu perhatian-perhatian yang biasanya tidak ditentukan Di senang pada umumnya Oke, gerakan pertama Kita taruh tangan ada di baru Kemudian kita putarin ke belakang Dua kali Satu Dua Setelah itu kita bawa tangannya ke samping Kita double step ke sampingan dulu Dua kali kita putarin Satu Dua Kiri juga dua kali Satu Dua Kemudian gerakan yang kedua yaitu Kita koordinasi Dari tangan kiri ada di bahu kiri Kemudian tangan kanannya ada di sebelah lutut Kita gerakannya seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita tangan ada di samping pinggang Kita hilang dari sipu nanti Kita ketepukan kepada lutut sebelah kiri Sipu kanan ke lutut sebelah kiri Begitu juga Kemudian sipu sebelah kiri ke lutut sebelah kanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita Ngambukan tangan kedua di samping Kita tepukin tangan kanan menepuk ke lutut sebelah kiri Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita main koordinasi Yaitu Dengan Menggerakkan tangan menurut Dua Sama satu Ketika saya hilang kanan Nanti tangan kanan Tangan yang di depan Itu nanti tangan yang di depan Untuk dua Tangan yang di dalam Satu Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Oke Oke Gerakan berikutnya Tangan kanannya bisa terpanding dulu Tangan kanan yang ke kanan Tangan yang di depan